Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait Proses pelayanan resep di apotek Artinya pelayanan resep ini merupakan suatu proses Yang dilakukan oleh seorang farmasis Dalam melayani suatu pasien Yang membawa sebuah resep Yang merupakan suatu penanganan atau treatment Yang telah dituliskan oleh dokter Agar segera ditembus sehingga si pasien mampu Atau segera mendapatkan suatu kualitas hidup yang lebih baik Karena menggunakan obat-obat yang tercantum dalam resep itu sendiri Kemudian definisi daripada resep itu Merupakan suatu permintaan yang sifatnya tertulis Dari dokter, dokter gigi, dan dokter hewan Yang ditujukan kepada seorang apotekar Untuk segera menyediakan dan menyerahkan obat Bagi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemudian Pelayanan di apotek terhadap resep itu Ada berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah Apotek wajib melayani resep dari dokter Dokter gigi, dan dokter hewan Kemudian yang kedua Pelayanan resep itu sepenuhi merupakan Tanggung jawab yang dipikul oleh apotekar penanggung jawab apotek Kemudian yang ketiga Apotekar itu tidak sekali-sekali diisingkan untuk mengganti obat generik Artinya jika resep sudah tercantum obat generik Nah, si apotekar itu tidak diizinkan untuk mengganti obat-obat patent Atau obat-obat generik yang bermerik Kemudian yang selanjutnya adalah Apotekar wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab Selain daripada itu Pelayanan di apotek juga dapat melakukan suatu pembuatan Pengubahan bentuk, percikan obat, dan bahan obat Untuk pelayanan resep dokter itu sendiri Apotek dapat melakukan pembuatan dan semacamnya Untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus Untuk obat bebas dan bebas terbatas Apotek dapat melakukan pembuatan dan seterusnya Untuk pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku Kemudian ketentuan daripada resep itu sendiri Disini ada lima hal yang perlu diperhatikan bahwa Resep itu harus ditulis dengan jelas dan lengkap Kemudian apabila resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap Apotekar wajib menanyakan kepada penulis resep Artinya langsung bertanyakan ke dokter itu sendiri Kemudian yang ketiga Apabila apotekar menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeluaran atau penulisan resep yang tidak tepat Apotekar harus memberikan kepada dokter si penulis resep Kemudian yang keempat Apabila dokter penulis resep tetap pada pendiriannya Artinya dia tetap motot pada apa yang telah dituliskan di dalam resep Maka kemudian tanggung jawab sepenuhnya dipikul oleh si dokter yang bersangkutan Artinya dokter wajib menyatakan secara tertulis Atau membuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep itu sendiri Kemudian yang kelima Apabila apotekar menganggap pada resep terdapat kekeluaran dan berbahaya Dan tidak dapat menghubungi dokter penulis resep penyerahan obat dapat ditunda Jadi penyerahan obat itu dalam proses pelayanan farmasi yang di apotek dapat dilakukan penundaan Atau di cancel dikarenakan resep yang diterima merupakan resep yang keliru Yang tentunya sangat berbahaya Dan dalam proses menghubungi si penulis resep Maksudnya si dokter itu sangat susah Maka salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah Proses penyerahan obatnya itu dapat ditunda Pada slide ini Disini kita bisa melihat berbagai macam pembagian ya Atau kriteria-kriteria dalam resep itu Yang pertama kita melihat ada inskripsio Kemudian preskripsio Signatura dan subskripsio Dimana keempat hal-hal ini merupakan bagian-bagian dari resep yang terpisahkan Dan untuk inskripsio ini sendiri merupakan Itu berisi identitas dokter penulis resep Kemudian ada SIP-nya Alamat, kota, dan tanggal Serta tanda resep Kemudian pada preskripsio Itu merupakan inti resep Terdiri atas nama obat Bentuk sediaan obat Dosis obat, dan jumlah obat Dan untuk signatura Itu merupakan tanda yang harus ditulis di etiket obat ya Dalam hal ini adalah nama pasien dan cara pemakaian Kemudian subskripsio Itu merupakan tanda tangan atau para dokter yang menuliskan resep Nah teman-teman mungkin bisa melihat ya Gambar resep ya disini Tertuliskan beberapa jenis obat yang telah diresepkan Apakah teman-teman bisa membaca resep-resep yang telah tertulis disitu Kalau misalnya tidak mampu Ya mungkin hal yang akan dilakukan adalah Menghubungi secara langsung si penulis resep Kalau misalnya bisa membacanya Untuk agar segera dilakukan penyiapan dan penyerahan obat Dalam proses administrasi Ya di apotek Ketika resep sedang dilayani Yaitu terbagi dua Yang pertama adalah administrasi umum Dan yang kedua adalah administrasi pelayanan Jadi kegiatan pelaksanaan administrasi ini ya Terbagi dua Yang mana umum itu berupa Pencatatan, pengarsipan, pelaporan Misalnya obat-obat dengan perlakuan khusus Dalam hal ini adalah narkotika, psikotropika Dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dan untuk administrasi pelayanan itu sendiri Itu merupakan suatu pengarsipan resep Pengarsipan catatan pengobatan pasien Pengarsipan hasil monitoring penggunaan suatu obat Dalam hal pelayanan di apotek itu Terbagi tiga yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah pelayanan resep itu sendiri Kemudian dilakukannya suatu bentuk promosi dan edukasi Kemudian ditindaklanjuti kalau perlu Atau pasien-pasien yang berkebutan khusus Jangan berlakuan home care Kemudian kita melihat ke bagian pertama Yaitu terkait pelayanan resep Nah disitu ada berbagai bagian Yang kita bisa melihat Yang pertama adalah bagian screening resep Disitu adalah screening yang pertama dilakukan adalah Administratif ya Kemudian farmacetic Yang terakhir adalah screening resep pada bagian klinisnya Dimana screening administrasi ini berguna untuk menghidari kesalahan penulisan resep Maupun terjadinya pemalsuan resep Yang kemudian kita analisis dalam bentuk screening ini Antara lain tidak adanya maupun keaslian dari Nama, SIP, dan alamak dokter Tanggal penulisan resep Tanggung datangan atau para dokter penulisan resep Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien itu sendiri Dan cara pemakaian yang dituliskan itu harus cukup jelas Serta informasi-informasi lainnya Kemudian untuk screen farmacetic Kita itu harus menyelesaikan dengan kondisi pasien ya Misalnya tentang bentuk sediaannya Dosis, potensi, stabilitas, incompatibilitas Cara dan lama pemberian Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan Antara obat-obat yang diresepkan dengan si kondisi pasien itu sendiri Nah ini merupakan bagian dari screening farmacetic Nah untuk screening klinis Kita melihat kondisi pasien juga ya Dalam hal ini misalnya apakah ada alergi misalnya Kemudian efek samping dari obat Interaksi Interaksi obat Kemudian kesesuaian Artinya kesesuaian ini, kesesuaian dosis Kesesuaian durasi, jumlah obat ya, dan lain-lainnya Nah jika ada keraguan terhadap resep Hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep Dengan memberikan pertimbangan dan alternatif Seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan Nah jika screening pada tahap screen ini bermasalah Maka kita harus dapat mencari solusinya Lalu memberikan solusi itu kepada si dokter penulis resep Kemudian dalam hal pelayanan resep yang kedua itu terkait Pemberian harga atau penentuan harga Nah dalam hal pemberian harga atau penentuan harga itu terdapat dua kondisi Yang biasa terjadi ya Di antaranya yaitu yang pertama Pasien setuju dengan harga yang kita tawarkan atau beritahukan Kemudian yang kedua pasien itu tidak setuju Nah apabila pasiennya setuju Harga yang kita berikan Maka akan segera dilakukan penyiapan atau percikan obat Namun jika tidak setuju Maka timbulah ya Permasalahannya misalnya pada pasien yang sensitif terhadap harga Sehingga kemudian mereka itu tidak setuju dengan harga yang kita sampaikan Nah terus penanganannya bagaimana Ya tentunya kita harus mengejukan beberapa obat alternatif Dengan jenis jumlah Jumlah item dan harga yang sesuai kemampuan si pasien Atau sesuai dengan kemauannya si pasien Nah disinilah terkadang akan muncul kopi resep Karena dengan kopi resep ini Pasien bisa menembus setengah obatnya dulu Kemudian setelah itu bisa ditebus setengahnya lagi di waktu selanjutnya Di sini juga terkadang ada pergantian obat patent Ya dengan obat patent yang lainnya Maksudnya antara obat patent yang telah diresepkan Di resep tersebut diganti dengan obat patent yang lainnya yang lebih murah Atau dilakukan pergantian obat patent menjadi obat jenerik Setelah pasien setuju dengan harga yang telah kita sampaikan Maka tahap selanjutnya adalah proses penyiapan Namun apabila memang benar-benar pasien tidak mampu menembus obat Dan dapat dibuktikan dengan rasa dan etika Maka itu kebijakan dari apotekirnya ya Apakah akan memberikannya secara gratis Atau menjadikan hutang untuk orang yang menembus resep ya Dengan adanya penolakan terkait harga Karena mungkin belum mampu Atau mungkin ada hal-hal yang lain Mungkin seperti itu Kemudian tadi kita menyinggung terkait salinan resep ya Kopi resep Nah kita bahas sedikit ya Dimana salinan resep itu dibuat oleh apotek Dan itu bukan hasil fotokopi Jadi maksudnya itu kopi resep Bukan resep itu di fotokopi ya Bukan dicetak di mesin fotokopi Bukan seperti itu Tapi dibuat di apotek sendiri Nah salinan resep itu hanya boleh diperlihatkan Kepada dokter penelitian resep Penderita yang bersangkutan Petugas kesehatan atau petugas lain yang berundang menurut peraturan undang-undang yang berlaku Kopi resep ini biasa juga ya Dikenal dengan istilah apograf Atau esepum atau aschrift Seperti itu Nah ini merupakan salah satu contoh Kopi resep dan kebetulan Ini kopi resepnya dibuat oleh apotek FMIPA UNS Nah disini kita bisa melihat ya Berbagai macam Hal-hal atau Bagian-bagian dari kopi resep itu Dimana selain memuat keterangan yang termuat dalam resep asli Kopi resep itu harus juga memuat nama dan alamat apotek Nama dan nomor sik apotekar penanggung jawab Tanda tangan atau parafsi apanya itu Dan tanda date atau dateur itu Untuk obat yang sudah diberikan Atau net dateur atau obat yang belum diserahkan Serta nomor resep dan tanggal pembuatan Itulah hal-hal yang perlu ditambahkan pada kopi resep Selain daripada semua keterangan yang termuat dalam resep yang aslinya Kemudian yang ketiga ya Pada bagian pelayanan resep Itu adalah proses penyiapan obat Yang pertama kita melihat terkait peracikan Peracikan itu merupakan suatu kegiatan Dalam hal ini menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas, dan memberikan etiket pada wadah Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu persenur tetap dengan perhatikan dosis, jenis, dan jumlah obat Serta penulisan etiket yang benar Kemudian yang kedua kita melihat adalah etiket itu sendiri Nah disini etiketnya harus jelas ya dan dapat dibaca Apa-apa aja yang harus jelas di etiket itu sendiri Yang pertama mungkin adalah nama dan alamat apotek Kemudian nama dan nomor Sikasi apa Kemudian nomor dan tanggal pembuatan etiket Nama pasien itu sendiri Aturan pemakaian sediaan obat Tanda lain yang diperlukan misalnya kocok dahulu ya Kalau misalnya itu merupakan sediaan suspensi atau emulsi Kemudian tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter Seperti itu Dan untuk yang ketiga adalah dalam hal kemasan Dimana kemasan obat yang diserahkan itu handaknya dikemas dengan rapi Dalam kemasan yang cocok sehingga terjagalah kualitasnya Dan yang keempat adalah proses penyerahan Sebelum kita melakukan penyerahan pada pasien Itu harus dilakukan pemeriksaan akhir Terhadap kesesuaian antara obat dengan resep Penyerahan obat itu dilakukan oleh apotekar Disertai dengan pemberian informasi obat dan konselin kepada pasien Yang kelima adalah informasi obat Nah itu apotekar harus memberikan informasi yang benar Jelas dan mudah dimengerti Akurat, tidak bias, bijaksana, etis, dan terkini Nah informasi obat pada pasien itu sekurang-kurangnya meliputi Gimana cara makainya Gimana cara nyimpennya Kemudian jangka waktu pengobatannya Kemudian aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi Karena ditekutkan terjadinya suatu interaksi Baik antara obat dengan obat Maupun interaksi obat dengan makanan Kemudian yang keenam itu terkait konseling Apotekar harus memberikan konseling Dalam hal ini Memberikan konseling terkait sediaan farmasi Terkait pengobatan Sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien Agar terhindar dari bahaya penyelahgunaannya Atau penggunaan obat yang salah Nah untuk penderita tertentu ya Sepisal penderita kardiofaskuler Diabetik TBC Asma Dan penyakit-penyakit kurnis lainnya Nah itu farmasis itu harus memberikan konseling yang sifatnya Secara berkelanjutan atau berkala Nah kemudian yang kedua itu terkait promosi dan edukasi Yang pertama tadi terkait pelayanan resep Yang didalamnya terdapat berbagai macam hal yang perlu dilakukan Kemudian yang kedua itu terkait promosi dan edukasi Nah dalam rangka memberdayakan masyarakat ya Seorang farmasis itu harus mampu melakukan dan memberikan suatu sosialisasi Edukasi jika masyarakat ingin mengobati dirinya sendiri Dalam hal ini adalah penyakit ringan Jadi pengobatan diri sendiri ini ya Kita kenal dengan perlakuan atau proses suamedikasi Nah hal-hal apa sih yang misalnya ya Contoh yang perlu dilakukan si tenaga farmasis Untuk memperdayakan masyarakat jika pengen melakukan sosial medikasi Jadi si farmasis itu harus memilihkan obat yang sesuai Dan si farmasis itu harus berpartisipasi secara aktif Ya baik dalam hal promosi maupun edukasi Misalnya Membantu diseminasi informasi ya Dalam hal ini adalah penyebaran leaflet atau penyebaran brosur Kemudian sosialisasi atau penyuluhan poster Kemudian melakukan edukasi-edukasi terkait Terkait hal-hal yang bersifat memberikan dampak nantinya kepada masyarakat terhadap penggunaan-penggunaan obat itu sendiri Kemudian yang ketiga itu terkait pelayanan residencial atau home care Nah si farmasis sebagai caregiver itu diharapkan Mampu melakukan pelayanan ke farmasian yang bersifat kunjungan rumah ya Dalam hal ini adalah home care Ya khususnya untuk orang-orang yang langsia Dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya Nah dalam aktivitas ini Seorang farmasis itu harus membuat catatan ya Catatan-catatan tersebut berupa catatan pengobatan Yang kita kenal dengan medication record Nah dimana dalam medication record itu Kita mencatat segala hal terkait si pasien Itu baik kondisinya si pasien maupun obat-obat yang telah digunakan Jadi dalam medication error itu harus lengkap catatannya Agar kita mencapai tujuan secara bersama Artinya kita pengennya kualitas si pasien itu berubah ya Ada perubahan dari yang awalnya Buruk kemudian menjadi lebih baik Seperti itu Kemudian pada ini Pada slide ini kita melihat Obat-obat ya yang biasanya Disertai dengan residencial Artinya obat-obat yang harus ada resep ya Agar bisa segera ditebus di apotek Misalnya yang pertama Adalah obat-obat yang keras Ya obat keras Nah obat-obatan ini tidak digunakan untuk keperluan teknik ya misalnya Kemudian obat-obat ini mempunyai khasiat mengobati Menguatkan ya Dan mendesifeksikan dan lain-lainnya pada tubuh Pasien itu sendiri ya Baik dalam bungkusan maupun dalam tidak bungkusan Nah obat yang umumnya masuk ke dalam golongan obat keras ini ya Antara lain ya Anti-infektif Anti-infektif itu Misalnya antibiotik Anti-fungi Dan anti-virus Kemudian yang kedua yaitu Obat-obat kardiofaskular Ya misalnya terdiri Dari terapi koagulasi Tekanan darah tinggi Kolesterol Kolesterol yang tinggi Dan lain-lainnya Kemudian obat yang ketiga yaitu terkait Obat-obat yang Merupakan obat sistem syaratfusat Ya misalnya Obat-obat depresi Obat-obat migren Atau Obat-obat yang sifatnya sedatif Dan lain-lainnya Kemudian Obat-obat yang termasuk Obat dermatologi Ya Kemudian obat-obat yang sifatnya Anti-diabetik Ya misalnya Diabetes yang Perlu dilakukan Monitoring gula darah Ya Kemudian obat-obat insulin Ataupun non-non insulin Kemudian yaitu Obat-obat yang Merupakan obat endokring ya Dalam hal ini adalah Obat-obat yang Merupakan hormon Pertumbuhan Kemudian Obat-obat yang Gastrointestinal ya Misalnya Obat-obat penekan Asam Obat-obat yang sifatnya Untuk menghambat Mual muntah Seperti itu Atau Selanjutnya adalah Obat-obat yang Terkait dengan Sistem Pernafasan Misalnya Asma Alergi Nasal ya Atau Alergi oral Nah itulah beberapa Contoh Jenis-jenis Yang termasuk Jenis-jenis obat Yang termasuk dalam Obat-obat keras Yang perlu Dilakukan Persepan si dokter Untuk Segera Ditebus Kemudian yang ketiga Eh yang kedua maaf Itu terkait dengan Narkotika Jadi narkotika ini Memang harus Ada resep Dari dokter Kemudian baru bisa Dilayanin Kalau misalnya Cuman Datang tiba-tiba aja Tanpa adanya resep Itu perlu Ditindak lanjuti Ya Dimana Narkotika ini Merupakan Obat ya Yang berasal dari Tanaman Atau Bukan tanaman ya Baik sintesis Maupun Semisintesis Ya Yang menyebabkan Mampu Melakukan Perubahan Atau perubahan Kesadaran Ya Hilangnya rasa Mengurangi Sampai Menghilangkan Rasa nyari Dan Sifatnya ini Akan muncul Atau menimbulkan Ketergantungan Si Orang Yang mengkonsumsi Obat-obat Narkotika Contohnya Morfin Petidin Ya Kodein Dan 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 lain Kemudian Obat yang Perlu resep Untuk ditebus Yaitu Golongan Psikotropika Nah Dimana Obat ini Hanya Bisa Diserahkan Dengan resep dokter Dan Obat ini Dilabeli Dengan Tanda Huruf K Ya Dengan lingkaran Merah Dengan garis Tepi Berwarna hitam Contohnya Diazepam Penobarbital Dan logo Untuk si Narkotika Tadi Itu Bentuknya Palang Merah Palang Yang berwarna Merah Itu Perbedaan Logo Antara Psikotropika Dan Narkotika Kemudian Proses Evaluasi Mutu Dalam Pelayanan Nah Dalam suatu Apotek Itu Kita perlu Melakukan Suatu Evaluasi Mutu Pelayanan Apakah Si pasiennya Itu Dilayani Merasa Puas Dan Semacamnya Nah Perlu Dilakukan Suatu Evaluasi Mutu Yang pertama Kita melihat Terkait Tingkat Kepuasan Konsumen Disini Kita bisa Melakukan Survei Dengan Menjebar Angket Atau Melakukan Wawancara Langsung Terkait Kepuasan Konsumen Itu Selama Kita Melayaninya Di Apotek Itu Sendiri Kemudian Evaluasi Mutu Pelayanan Yang kedua Kita bisa Melihat Pada Dimensi Waktu Nah Nama Lama Pelayanan Itu Dikur Dengan Waktu Yang telah Ditetapkan Takutnya Nanti Kita Telah Membuat Melayani Pasien Dalam Jangka Waktu Yang Lama Dan Akhirnya Pasien Tidak Merasa Nyaman Atau Bahkan Kita Melayani Dalam Jangka Waktu Yang Pendek Yang Kemudian Pasien Merasa Tidak Begitu Dihargain Itu Perlu Dilakukan Yang Merupakan Evaluasi Mutu Pelayanan Di Apotek Kita Sendiri Kemudian Yang Ketiga Terkait Protab Atau Prosedur Tetap Mana Hal ini Untuk Menjamin Butuh Pelayanan Sudah Sesuai Standar Atau Belum Sudah Sesuai Standar Misalnya Kemudian Proses Pencampuran Dan Proses Memberian Informasi Atau Konseling Itu Sendiri Kemudian Dalam Hal Pelayanan Resep Di Apotek Itu Perlu Dilakukan Pelayanan Informasi Obat Artinya Kita Melakukan Penelusuran Literatur Jika Memang Diperlukan Seperti Itu Jadi Secara Sistematis Untuk Memberikan Informasi Kepada Si Pasien Itu Sendiri Mengenai Resep Atau Obat Yang Tercantum Dalam Resep Tersebut Kemudian Menjawab Pertanyaan Pasien Dengan Jelas Dan Mudah Dimengerti Itu Sifatnya Tidak Bias Tentu Juga Kita Harus Etis Dan Bijaksana Baik Secara Lisan Maupun Secara Non Lisan Atau Secara Tertulis Kemudian Yang Ketiga Pelayanan Informasi Obat Yang Perlu Diperhatikan Itu Terkait Men Display Brosur Ya Leaflet Poster Atau Majalah Kesehatan Untuk Informasi Kepada Si Pasien Kemudian Yang Keempat Itu Jangan 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 Lupa Untuk Mendokumentasikan Setiap Kegiatan Pelayanan Informasi Obat Jadi Apotekar Itu Harus Memberikan Informasi Yang Benar Jelas Dan Mudah Dimengerti Akurat Dan Tidak Bias Informasi Obat Pada Pasien Itu Sekurang Kurangnya Meliputi Indikasi Cara Dan Waktu Pemakaian Kemudian Cara Penyimpanan Jangka Waktu Pengobatan Efek Samping Interaksi Dan Kontra Indikasi Kita Melihat Di Lapangan Tentunya Teman Teman Ini Sudah Sejak Jaman Dulu Hingga Sekarang Mungkin Masih Kita Menemuin Resip Resip Palsu Yang Beredar Di Masyarakat Kemudian Dilakukan Penembusan Di Apotek Teman Teman Harus Sangat Hati Hati Dan Mewas Padai Hal Hal Yang Sifatnya Resip Resip Palsu Yang Ditebus Hal 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 Ini Misalnya Dilakukan Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Terutama Para Pengguna Narkoba Narkotika Dan Psikotropika Ciri Resip Palsu Yang Berisi Narkotika Dan Psikotropika Kita Bisa Melihat Kepada Pembawa Resip Itu Atau Si Pasien Itu Menampatkan Bahwa Dia Sangat Ragu Tidak Percaya Diri Ketika Melakukan Penyerahan Resip Kemudian Yang Kedua Kita Melihat Perilaku Pembawa Resip Itu Menunjukkan Ciri Pengguna Narkoba Misalnya Dari Pasien Ketika Berbicara Ada Keluar Aroma Alkohol Berbau Alkohol Kemudian Dari Segi Fisik Matanya Merah Kemudian Pandangannya Tidak Fokus Karena Kenapa Salah Satu Efek Samping Dari Narkotika Itu Membuat Halusinasi Kemudian Seorang Tidak Bisa Fokus Tentunya Jadi Pandangannya Kemana Mana Itu Perlu Diperhatikan Teman Teman Kalau Ada Yang Membawa Resip Ke Apotek Teman Teman Kemudian Yang Ketiga Penyakit Yang Dideritanya Tidak Jelas Artinya Tidak Sesuai Dengan Indikasi Obat Jadi Misalnya Kita Menanyakan Kondisi Pasien Itu Seperti Gimana Kemudian Kita Melihat Isi Resip Obat Apa Disini Kita Bisa Melihat Terjadi Suatu Persepan Dan Sifatnya Bertolak Belakang Ini Merupakan Salah Satu Ciri Resip Resip Palsu Kemudian Yang Ke Empat Itu Obat Dengan Resip Itu Tidak Rasional Misalnya Contoh Untuk Psikotropika Narkotika Tertulis Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Artinya Ini Tidak Rasional Karena Jumlahnya Sangat Banyak Sehingga Kemudian Perlu Dilakukan Kewaspadaan Dan Kehati Hatian Selain Daripada Itu Kita Harus Waspada Terkait Penyalah Gunaan Obat Yang Lain Misalnya Penggunaan CTM Dan Dextro Metropan Karena Efek Samping Yang Diinginkan Si Penebus Resep Itu Sendiri Kemudian Dalam Hal Penyimpanan Resep Kita Harus Melakukan Penyimpanan Itu Berdasarkan Urutan Tanggal Dan Nomor Urut Penirimaan Resep Kemudian Melakukan Pemisahan Resep Yang Sifatnya Narkotika Psikotropika Dan Narkotika Dan Psikotropika Selanjutnya Penyimpanan Resep Sifatnya Minimal Selama Tiga Tahun Dalam Hal Pemusnahan Resep Di Apotek Di Apotek Melihat Ada Dua Aspek Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Pembuatan Berita Acara Terkait Pemusnahan Resep Di Di Dalamnya Hari Hari Tanggal Pemusnahan Tanggal Pemusnahan Resep Awal Tanggal Akhir Resep Yang Dimusnahkan Dalam Kilogram Dibuat Rangka Empat Dan Ditangani Oleh Apotek Penanggungjawab Apotek Dan Seorang Petugas Apotek Nah Kemudian Cara Pemusnahannya Itu Bisa Dilakukan Dengan Cara Dibakar Atau Menggunakan Cara Yang Lainnya Yang Memadai Seperti Itu Oke Teman-teman Seperti Itu Sedikit Materi Terkait Pelayanan Resep Tentunya Di Apotek Atau Di Instalasi Farmasis Lainnya Semoga Materi Yang Singkat Dan Padat Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Ilmu Teman-teman Sekalian Sehingga Kedepannya Dapat Bermanfaat Dalam Kehidupan Sehari-harinya Sekian Dari Saya Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati